Oke Hai Assalamualaikum Apa kabar kalian kawan-kawanku semua Jumpa lagi sama aku hari Di channel aku ini Aku kalau menyapa kalian dalam video itu Selalu semangat kawan-kawan Karena aku tau Kalian kalau nonton video aku juga Kadang ada yang senyum-senyum sendiri Ya kan Yah walaupun kita gak jumpa Paling gak aku ngerasa Bahwasannya aku nih deket sama kalian Nah Jadi video kita kali ini Kembali kita membahas sebuah mesin Yang dikirimkan kepadaku Oleh Ferrativero Ferrativero yang kita bahas kali ini adalah FCM 3012 Mesin ini dikirimkan kepadaku Didampingi sebuah grinder Ferrativero FGM 600 AD Kita hari ini akan lebih banyak Membahas mesin kopinya Nanti kita akan coba Bongkar mesin ini Aku kasih lihat sama kalian Isi dalamnya kayak gimana Sebelum itu Berikut ini Spesifikasi daripada mesin FCM 3012 Terima kasih telah menonton! Nah ini dia kawan-kawan Mesin kopinya kita lihat dari dekat Bodinya ini Semuanya Stainless Keren! Bagus! Di sini dia ada 5 tombol Ini tombol power Tombol bikin kopi Tombol steam Tombol air panas Nah kalau ini Tombol ini Artinya Automatic descaling Terus di sini Dilengkapi dengan jarum penunjuk tekanan Dan Cuma itu aja Kalau dari tampilan depannya Tampilan samping mesin ini Seperti ini Ini tampilan belakangnya Yang aku sayangkan sih Kenapa water tanknya ini Kecil? Kenapa nggak sebesar Bodi sampingnya Tapi ini water tanknya sih Persis dengan 3605 dan 3601 Ya mungkin si Verity Vero Nggak pingin Banyak produksi Water tank Dia mungkin Kepingin Satu water tank Bisa dipakai Untuk beberapa Mesin kopi Mesin kopinya sendiri Nggak berat sih Menurutku Portafilternya Kayak yang dipakai Di 3605 Nah Setiap pembelian Mesin kopi ini Kalian akan mendapatkan Satu buah Portafilter Double spout Dengan double basket Single basket Karet untuk backflash Atau blind filter Temper plastik Sendok kopi Sikat pembersih Group head Sebelum kita hidupin Mesinnya Kita isi airnya dulu Caranya cukup gampang Ya kan? Nah Tinggal diangkat aja Kira-kira segini Aku isi Oke Dan Kita coba hidupin Cuma gitu aja Suaranya Ngidupinnya Kita hidupin Tombol kopinya dulu Nanti Kalau Tombol kopinya Udah standby Baru kita hidupin Yang namanya Tombol steamnya Karena Mesin kopi ini Tiga termoblok Bisa brewing Dan steam bersamaan Karena itu Dayanya besar Jadi buat kalian yang pakai ini Biar dayanya Nggak langsung melonjak gede Satu persatu Kalian hidupin Dimulai dengan brewing dulu Baru setelah itu Tombol steamnya Kalau lampunya Sudah berhenti Berkedip-kedip Sepertinya sih Dia udah ready Kawan-kawan Oke Jadi karena dia Lampunya sudah berhenti Berkedip Ini mesinnya sudah ready Untuk brewing Mejanya agak licin Kita pasang dulu Biar porta filternya Ini panas juga Baru setelah itu Kita hidupin Tombol steamnya Nah Setelah ini Kalau aku Tetap akan menunggu Selama 15 Sampai 20 menit Kedepan Baru aku Pergunakan Secara penuh Untuk brewing Dan steamingnya Karena kalau aku Lebih seneng Semua komponennya itu Bener-bener panas Jadi Kita buat Ekspresonya pun Hasilnya bagus Kalau misalnya Lampu disini Sudah mati Artinya Pemanas untuk steamnya Sudah berhenti Dan Ini steamnya Siap untuk kita pakai Bagus Oke Nah ini dia Kita hari ini Pakai kopi blend Spesial Racikan aku Ini kawan-kawan Ini merupakan Kopi Arabica Spesial tea Tiga daerah Di Sumatera Digabung Dengan Robusta Grade 1 Pokoknya Ini terbaik Saat ini Yang aku pakai Dan Beberapa Coffee shop Di Medan Ada yang pakai Blend Racikan aku ini Kalau kalian mau Silahkan DM aku Di Instagram Jadi Kita langsung tes Bikin ekspresonya Kita sekarang Buat Espresonya dulu Mesinnya Sudah panas Nih Seperti biasa Kita kali ini Pakai 18 gram Oke Seperti ini Hasil gilingannya Lumayan lah Ada sedikit Clamping Karena mesin ini Memang tekanannya Dengan pompa Itali Ulkapam itu Tekanannya Dia butuh Yang namanya Kopi itu Betul-betul halus Oke Disini Kita akan coba Pakai Espresso Gaya lama Ya kan Timernya Timernya pakai Yang disini Kita mulai Pre-infusionnya Satu detik Mantap Kali kremanya Kawan-kawan Suaranya pun Lumayan halus 27 detik Wah Ini cantik Ini susunya Sudah aku siapkan Kawan-kawan Oke Kita coba Sedikit agak pelan Kalau dibandingkan Dengan saudaranya Si 3200B Kayaknya 3200B Lebih kuat Sedikit Timnya Sama-sama Thermoblok kan Ya Jadi kawan-kawan Seperti biasa Digetok-getok Jangan lupa Bismillah Bismillah Oke Inilah dia Tulip-tulipan Oke Jadi Kayak gitu Dia tadi Hasil Pengetesan kita Untuk buat Espresso Sama latte Sebelum Aku bongkar Bagian Dalamnya Kita minum dulu Bismillah Bismillah Mantap Oke Jangan lupa Mesin kopinya Dimatikan dulu Cabut dulu Stop kontaknya Untuk membuka Internal Daripada mesin ini Cukup dengan Empat baut Yang ada di Bagian atasnya Seperti Datuk Oke Nah ini dia kawan-kawan Penampakan dari mesinnya Satu, dua, tiga Pemanasnya disini Terus juga disini Ada penampakan 3-way valve Juga disini 2-way valve Ya inilah dia internal Daripada mesinnya FCM 3012 Mantap Mesin ini Dijual oleh Ferrativeru Dengan harga sekitar 7 jutaan Tentunya apabila didukung Oleh grinder yang bagus Seperti yang mereka pinjemin kepada aku tadi Maka mesin ini Bisa menghasilkan espresso yang cukup baik Kalau masalah steamnya Menurut aku Dengan harga 7 jutaan Steamnya Sedikit Kurang kenceng Dibandingkan Yang tipe Sama air panas secara bersamaan Kualitas steam susunya Kalau menurut aku Cukup bagus Hasil ekspresonya juga cukup bagus Terus Plusnya mesin ini lagi Dia didukung sama Bodinya yang full stainless Nah kalau aku secara pribadi Aku seneng nih Dengan bodi stainless kayak gini Nah walaupun Dengan harga 7 jutaan Mesin ini Masih pakai tombol manual Dia tidak ada Tombol timer Ataupun volumetricnya Jadi menurut aku Mesin ini Lebih tepat Untuk Barista Ataupun Home barista Yang sudah Pro Sudah Paham Bagaimana Espresso Bagaimana Kalibrasi Espresso Jadi mesin ini Cocok buat kalian Yang bener-bener Sudah paham Espresso Terus juga ada Kelebihannya yang lain Adalah Dia sudah Kasih fitur Auto Descaling Lumayan Untuk kalian Ngerawat mesin ini Agar bisa Lebih tahan lama Jadi Itulah dia Mesin FCM 3012 Apabila Kalian merasa Review aku ini Berguna buat kalian Yang pengen cari Mesin ini Silahkan tinggalkan Like dan share Video ini kepada Kawan-kawan kalian Jadi apabila Ada yang kurang jelas Dari review aku ini Aku akan Cantumin Semua Di kolom Deskripsi Termasuk juga Link pembeliannya Apabila kalian Pengen beli Mesin kopi ini Dan Juga Instagram Sosial media Daripada si Verati Vero ini Jadi akhir kata Aku hari pamit Sampai jumpa Di video yang berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax